Intro Tercipta 4 gol hasil uji coba timnas Indonesia U20 vs Valerenga U20 di Spanyol Indonesia U20 menghadapi Valerenga pada pertandingan uji coba yang digelar di Marbella Spanyol pada hari Selasa 22 November 2022 malam waktu Indonesia Barat Dalam pertandingan ini Sintayong mencoba menurunkan mayoritas pemain-pemain yang biasa berada di bangku cadangan di timnas Indonesia U20 Di posisi penjaga wang, Sintayong memasang Erlangga Setio, sementara di posisi 3 pemain belakang Sintayong menurunkan Kakang Rudiantong, Marcel Januar, dan Dimas Juliano Lalu di posisi 2 pemain sayap timnas Indonesia U20 menurunkan Franky Misa dan Alfred Antonico Kemudian di lini tengah, Sintayong memasang Robby Darwis, Zanadin Faris yang menjadi kapten, serta Ahmad Sharif Sedangkan untuk 2 pemain depan, Sintayong memasang Ginanjar Wahyu dan Rafael Stroik Sayangnya, dalam pertandingan ini timnas Indonesia U20 menelan kekalahan 0-4 dari Valerenga Pada bab pertama, timnas Indonesia U20 mampu menahan imbang 0-0 Valerenga Tetapi, di babak kedua, timnas Indonesia U20 justru kebebolan 4 gol Hingga menit ke-62, Indonesia sudah tertinggal 0-2 dari Valerenga Kemudian tim asal Norwegia itu berhasil menambah skor pada menit ke-80 Valerenga juga berhasil mencetak gol ke-4 untuk menutup belaga dengan kemenangan 4-0 Kemudian timnas Indonesia U20 rencananya masih akan menggelar satu uji coba lagi di Spanyol Sebelum kembali ke tanah air pada hari Jumat 25 November 2022 mendatang Bagaimana tanggapan kalian?